Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pertemuan terakhir Untuk materi K3 Laboratorium Yaitu pertemuan ke-14 Dengan tema kebersihan dalam perusahaan Manfaat kebersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan Sebab dengan terpeliharannya kebersihan Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebagian besar bisa dicegah Ambillah misalkan dermatosis ataupun kelainan kulit akibat kerja Penyakit akibat kerja ini pasti tidak timbul Bila para pekerja pada pekerjaan dan lingkungan kerjanya Dengan patuh dan sungguh-sungguh menjaga kebersihan Demikian pula dengan penyakit akibat kerja atau PAK Yang penyebabnya debu atau racun kimia Kepersihan dalam industri mengandung pula makna khusus Fakta menunjukkan bahwa tingkat kebersihan suatu perusahaan Tergantung kepada kemampuan perusahaan Memanfaatkan bahan dan memelihara aset secara efisien Dengan kemajuan teknologi dan hasil kerja yang inovatif Pada banyak perusahaan sampah Industri sangat minim oleh karena dimanfaatkan dengan duolah kembali menjadi produk yang berguna Selain itu, masyarakat kota, kebersihan dalam perusahaan akan sangat membantu Upaya menjaga kebersihan dan ketertiban kotanya Kemudian ruang lingkupnya Kepersihan perusahaan melibuti kebersihan luar dan dalam gedung Luar gedung terutama kebersihan halaman dan jalan Dalam gedung melibuti kebersihan lantai, dinding, atap, gedung, serta mesin dan alat untuk bekerja Gudang untuk menyimpan bahan baku ataupun produk jadi perusahaan Secara lebih rinci, kebersihan perusahaan melibuti sanitasi yang berkaitan dengan persediaan air yang sesuai Dengan persyaratan peruntukannya yaitu air untuk minum, mandi, proses produksi untuk mengalirkan kotoran Ataupun juga sampah industri Kemudian air minum Padahal semua tempat kerja harus disediakan cukup air bersih yang sumber dan pengalirannya memiliki ketentuan Tempat air minum harus disediakan untuk pekerja menurut bentuk yang memiliki persyaratan Dalam perbandingan sebuah untuk tiap 100 pekerja Kalau dipakai wadah air minum, maka wadah itu harus tertutup Rapat harus diberi tanda yang nyata dan tidak diperbolehkan Memakai gelas yang sama Air yang tidak menurut syarat untuk diminum harus diberi tanda yang nyata Air untuk minum dan juga makan tidak boleh berbau dan harus segar Tidak boleh berwarna Tidak boleh berasa, tidak boleh mengandung binatang ataupun bakteri yang berbahaya Dan pada waktu tertentu air yang dipakai harus diperiksa apakah memiliki syarat atau tidak Kemudian kakus atau jamban Tiap tempat kerja harus menyediakan kakus yang memiliki syarat kesehatan dan harus terpisah untuk pekerja pria dan wanita Lata kakus harus mudah dicapai dan kakus untuk wanita tidak boleh berhubungan langsung dengan pria Perbandingan jumlah kasus, kakus terhadap pekerja, 1 kakus untuk 24 pekerja, 2 kakus untuk 25 dan seterusnya Dalam tiap kakus harus ada persetian air yang cukup dan bila perlu juga kertas tisu Kakus untuk pekerja wanita harus rapat tertutup Harus senantiasa dibersihkan Kakus harus mendapat penerangan yang cukup dan pertukaran udara yang baik Dinding dan lantai kakus harus terlihat bersih Pintu kakus harus dapat ditutup dengan mudah dan rapat Kakus yang bersih dan memenuhi perseratan tidak boleh berbau Tidak boleh ada kotoran yang terlihat, tidak boleh ada lalat, namu ataupun serangga yang lain Harus selalu tersedia air bersih yang cukup untuk dipergunakan Harus dapat dibersihkan dengan mudah dan paling sedikit Harus dibersihkan 2-3 kakus dalam sehari Kemudian tempat cuci dan ganti pakaian Tiap tempat kerja harus menyediakan tempat cuci Dalam perbandingan 1 tempat cuci untuk 26 pekerja Dan 1 untuk tiap tambahan 15 pekerja Kalau jumlah pekerjanya lebih dari 100 Pada tiap tempat cuci harus dijadikan air yang mengalir dan sabun Juga pada tiap tempat cuci harus dijadikan handuk yang bersih Tiap tempat kerja harus menyediakan dus atau air manjur Untuk mandi dalam perbandingan 1 untuk 15 pekerja Ruang tempat cuci dan ganti pakaian Untuk pria dan wanita juga harus terpisah Kemudian ruang makan dan kantin Kalau waktu pekerja mengendaki bahwa pekerja harus makan siang Dalam mingguan pekerjaan Maka harus disediakan ruang makan yang cukup luas Sehingga semua pekerja dapat makan sekaligus bergantian Pekerja tidak diperbolehkan makan dalam ruang kerja Pada tiap perusahaan yang pekerja yang terkena Atau dibuat ataupun bahan beracun Harus disediakan tempat makan yang terpisah Kecuali kalau pekerja menyukai makan di luar perusahaan Ruang makan harus mendapat cukup penerangan dan cukup ventilasi Yang membaik serta udara yang cukup sejuk Kalau di perusahaan diadakan kantin makan Maka kantin itu harus dibuat, dirawat dan dijalankan Sesuai dengan peraturan untuk kebersihan pada tempat makan umum Kantin harus mendapat penerangan yang cukup Dan ventilasi yang memadai serta suhu udara yang cukup sejuk Dapur, tempat makan, dan alat-alat Untuk keputusan makan harus bersih dan memenuhi salat kesehatan Air minum dan makanan yang dihidangkan harus bersih dan sehat Semua personil yang melayani kantin harus diperiksa Kesehatannya pada waktu-waktu tertentu menurut peraturan yang berlaku Semua personil harus bebas dari penyakit menular Dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan personal Alat makan atau masak sesudah dibakar harus dibersihkan Dengan sabun dan air panas serta dikeringkan Alat tersebut harus dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan Kemudian masalah kebersihan yang lainnya Semua tempat kerja, gang, kudang, tempat istirahat, mesin, alat, dan bahan Harus dirawat dengan baik Dari debu serta sisa-sisa yang dibuang harus dibersihkan pada waktu berkala Untuk memelihara keadaan rumah tangga perusahaan yang baik Sekala sampah pada tempat kerja harus dikumpulkan, disimpan, dan dibuang Sebegitu rupa sehingga tidak merusak kesehatan atau menjadi gangguan Sanitasi harus membantu upaya pemberantasan penyakit menular Maka dari itu di tempat kerja harus diikuti perdoman Di antaranya harus dilaksanakan ketentuan untuk memerantas Atau mengontrol pemindahan penyakit menular Dalam pengolahan penyelesaian produk industri atau sampahnya Meludah di tempat kerja tidak diperbolehkan Kecuali pada tempat tudah yang bentuk dan perawatan yang memiliki perseratan Upaya efektif harus dilakukan untuk mencegah kemasukan atau memberi kesempatan bersarangnya serangga atau binatang lain di tempat kerja Kemudian teknologi sanitasi industri semakin besar dan masuk perusahaan dengan investasi yang besar Maka perlu penerapan teknologi sanitasi guna menciptakan lingkungan dalam dan luar perusahaan Sesuai dengan tuntutan akan lingkungan bersih dan sihat Sebenarnya dengan itu perusahaan menyelenggarakan sendiri Mengolahan air untuk keperluan industri dan air bekas pakai tidak ulang Sehingga dapat digunakan kembali atau setidaknya dapat dibuang ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan penjemaran Juga perusahaan mengolah bahan sisa pakai untuk dapat digunakan kembali dalam proses produksi Selain itu udara yang dikeluarkan dari tempat kerja ke luar perusahaan dan selanjutnya ke dalam lingkungan masyarakat Perlu pengolahan agar kadar zat atau bantunya tidak melampaui bab mutu lingkungan yang berlaku Tidak mustahil pula bahwa perusahaan harus menangani masalah sanitasi di masyarakat sesuai sesudah pas kejual produk Kesemuanya menuntut penerapan teknologi sanitasi yang mampu membuat bencana dan membangun instalasi pengolahan air Air bekas atau penimbah sampah dan udara serta darah ulang bekas pakai produk dari perusahaan atau sentra industri Demikian materi yang bisa kita sampaikan Kita masuk ke forum tanya-tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh